Kalah dari Jakarta Pertamina Enduro, Yolla Yuliana sebut rekan-rekannya sedang banyak yang sakit. Jakarta Elektrik PLN harus mengakui kemenangan lawannya Jakarta Pertamina Enduro dalam lanjutan putaran kedua seri Gresik. Sore tadi, 18-5, di Gortri Dharma Gresik. Jakarta Elektrik PLN kalah 1-3 dari Jakarta Pertamina Enduro. Setelah pertandingan, salah satu pemain kunci Jakarta Elektrik PLN, yakni Yolla Yuliana mengatakan, kondisi rekan-rekannya sedang tak baik-baik saja, hal itu terbukti. Satu pemain asingnya, yakni Katerina Sipkova harus absen di laga hari ini. Sipkova hanya duduk di bangku cadangan dengan mengenakan jaket. Hanya Maria Markova satu-satunya pemain asing elektrik PLN yang tampil hari ini. Meskipun kami kalah, saya tetap mengapresiasi penampilan rekan-rekan. Karena dari kami yang kondisinya tidak fit 100%. Hasil 1-3 ini sudah luar biasa dengan kondisi tim kami seperti ini, kata Yolla, aku tetap happy kok. Imbuhnya sembari tersenyum di ruang konferensi pers. Yolla juga mengaku, bahwa kondisinya sendiri juga tak 100% fit. Dia menyebut, kondisinya masih sakit demam, mungkin lagi musimnya ya. Kami dari seri Palembang sampai sekarang ini masih dalam tahap recovery. Teman-teman banyak yang kena demam dan radang. Juga capek karena cuacanya panas ya, pungkas Yolla. Tim bola voli putri Jakarta Elektrik PLN harus kembali menelan pil pahit setelah ditumbangkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1, 25-22. 25-19, 21-25, 25-20, dalam seri pertama putaran kedua Proliga 2024 di Gortri Dharma Gresik, Sabtu, 18 Mei 2024, Yolla Yuliana bersama rekan setimnya tak mampu membendung keganasan serangan Pertamina Enduro. Kekalahan dari Pertamina Enduro ini merupakan kali kedua yang dialami Jakarta Elektrik PLN seperti pada putaran pertama, tim Jakarta Pertamina Enduro sebelumnya juga berhasil menundukan tim debutan Jakarta Livin Mandiri dengan skor 3-1 pada laga terakhir seri keempat putaran pertama, Kamis, 16 Mei 2024. Kemenangan atas Elektrik PLN ini membawa Pertamina Enduro naik ke peringkat kedua kelas men sementara dengan 15 poin dari hasil 5 kali menang dan 2 kali kalah. Adapun Elektrik PLN tertahan di posisi kelima dengan 7 poin, tambahan 3 poin ini tentu semakin memperbesar peluang kami ke final 4, tetapi kami harus tetap fokus di pertandingan selanjutnya, kata pelatih Jakarta Pertamina Enduro Eko Waluyo seusai laga, menurut Eko, tidak diturunkannya satu pemain asing Elektrik PLN Katrina Zidkova karena sakit memberi peluang lebih besar bagi timnya untuk menang karena fokus serangan lawan terpusat pada pemain jangkung asal Rusia Marina Markova. Saat laga menghadapi Elektrik PLN, Eko Waluyo banyak mengandalkan serangan dari dua pemain asingnya, yakni Ivana Vanjak dan Polina Shemanova. Selain itu, Hani Budiarti dan Nettie Dia juga memberi kontribusi positif bagi tim. Sebaliknya, Jakarta Elektrik PLN lebih memaksimalkan ketajaman pukulan Markova yang memiliki tinggi badan 199 sentimeter untuk menggedor pertahanan lawan, baik dari depan maupun garis 3 meter. Namun, beberapa kali upaya Markova digagalkan blok rapat anak-anak Pertamina Enduro, terutama pada situasi terdesak. Zidkova kondisinya belum fit, beberapa pemain lokal juga sedang sakit flu, radang tenggorokan, dan demam. Kalaupun tadi bisa mengambil set ketiga, itu hanya keberuntungan, ungkap asisten pelatih elektrik PLN Maman Suparman. Meskipun kalah beruntun selama berlaga di Gresik, Jakarta Elektrik masih memiliki peluang untuk masuk babak final 4, mudah-mudahan kondisi pemain bisa bugar lagi karena ada waktu istirahat kompetisi dua pekan. Memang sedang musimnya, orang sakit, Selain juga ada faktor kelelahan fisik pemain, tambah Yola Yuliana. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.